Ya ini kita coba lanjutkan dari potongan video yang sebelumnya, kita coba disini tadi sudah kita coba, yang selanjutnya kita coba create, sudah ya, database nya sudah kita create yang selanjutnya kita tinggal import saja, import, kemudian kita choose file kemudian yang selanjutnya kita pilih, nah kita coba klik go seperti ini dia sedang proses, mudah-mudahan tidak terjadi error ya sedang proses, proses tentunya dia membaca tabel, kemudian dia menggunakan tabelnya ya berhasil, ternyata dari sekian percobaan, jadi sengaja saya buatkan seperti itu agar apa, agar pemahaman kita makin bertambah ya, dari pemahaman yang memang kita hanya sebelumnya hanya mengenal saja, jadi sekarang kita sudah coba mengatasi error kemudian kita juga bisa sampai selesai di dalam import dan export atau export-import database itu sendiri nah potongan video ini sebenarnya ya potongan video yang sebelumnya ya, memang kemarin itu tadi saya potong videonya makanya saya buatkan untuk export-importnya seperti ini jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ada pertanyaan boleh silahkan di kolom komentar untuk pertanyaan seputar dengan phpmyadmin kalau misalnya terjadi error bagaimana, kalau tadi error di pembuatan desain nah itu bagaimana cara memperbaikinya tentunya kita coba sharing ilmu disini ya, kita coba belajar bersama-sama seperti itu kemudian teman-teman juga sebenarnya disini ya, kita sambil belajar kemudian kita juga sambil mencoba kalau teman-teman sebagai mahasiswa ya, harus banyak mencoba seperti itu baik, mungkin sampai sini saja ya, pertemuan untuk phpmyadmin hanya di pertemuan kali ini saja ya, jadi dua pertemuan ya pertemuan sebelumnya yang memang sudah kita coba dan pertemuan ini saya akhiri mungkin ya untuk phpmyadmin karena penekanan mata kuliah atau tutorial ya tutorial dalam aplikasi base data ini nanti akan kita tekankan ke dalam sintak SQL atau query ya, query SQL ini hanya pengenalan untuk pembuatan secara cepat atau secara praktis dalam pembuatan database menggunakan phpmyadmin baik, terima kasih dari saya see you next time saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh